Kita beralih pemirsa proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tidak lagi melalui jalur tes, melainkan jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Untuk itu masyarakat khususnya para orang tua dapat memantau langsung berjalannya PPDB. Tahun ajaran 2024 sampai dengan 2025 penerimaan peserta didik baru atau PPDB tidak terdapat jalur tes. Jalurnya sendiri melalui zonasi, afirmasi, serta prestasi. Pengawas Pembina SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Suprati mengatakan masyarakat khususnya orang tua diminta menggireng secara transparan terkait proses PPDB. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan telah membuka ruang bagi para orang tua dalam memantau langsung jalannya PPDB, seperti menyimak masing-masing kuota PPDB tiap sekolah. Jadi jalurnya sendiri ada jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur potasi. Jadi kalau silakan masyarakat menggiringnya, menggiring secara transparan terkait dengan PPDB ini sendiri. Jadi silakan menggiringnya, memantau, terkait PPDB ini sendiri. Hafiz Zainul, Pal TV